Kami sarankan kepada sahabat muslim yang mungkin mengerti tentang ilmu keislaman namun belum sepenuhnya faham tentang ilmu penciptaan apalagi berbicara tentang God dan sifat Allah lebih baik jangan masuk ke rum umat Kristen karena mereka itu orang yang tidak berakal yang akhirnya akan membuat kita yang mempunyai akal justru menjadi ikut-ikutan seperti orang yang tidak berakal karena masuk dalam permainan kata-kata mereka. Sama dengan Allah, kakak tidak akan bisa memisahkan antara diri Allah dengan sifatnya atau zatnya ini. Kenapa? Karena Allah itu satu di dalam zatnya. Kalau kakak membah Allah, kakak menyembah zatnya. Isa yang adalah sangholik otomatis kakak sembah. Mau tidak mau ketika kakak menyembah Allah, Isa tersembah secara otomatis. Kenapa? Karena Isa adalah zat Allah, kalimatullah dan ruhullah. Selesai, Isa adalah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official. Semoga kita semua diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan ditambahkan ilmu pengetahuan oleh Allah agar kita dapat memahami tentang agama yang rahmatan lil'alamin ini. Aku kalau nanya muslim, ribuan muslim naik ke atas. Kalau saya tanya, coba kenalkan dulu Allahmu sama aku. Baca puisi, ngomongin angin, kentut, segala macem. Entah kemana-mana ngalur ngidul. Ruhullah itu sama dengan zatullah. Nah zatullah ini diciptakan atau tidak? Tidak, tapi bagian dari Allah. Kalau tidak diciptakan, karena di dunia ini kan menurut iman Islam cuma ada makhluk dan holik. Kalau tidak diciptakan berarti dia pencipta dong? Diadakan, diadakan Allah. Diadakan ya? Ya, diadakan itu diciptakan atau tidak? Kalau diadakan berarti kan... Kakak mau bilang zatnya Allah itu ciptaan? Sesuatu yang ada di dalam diri Allah itu ada yang ciptaan? Begini, enggak ada ciptaan. Di dalam diri Allah, walaupun bagian dari Allah berarti bukan diciptakan. Di dalam iman Islam itu cuma ada dua ini setuju enggak, enak. Holik dan makhluk. Kalau zatullah, sifat Allah, ini diciptakan atau holik? Kalau yang saya katakan tadi zat dengan sifat itu tidak diciptakan oleh makhluk. Kalau tidak diciptakan berarti holik dong? Bagian ya, bagian. Bagian dari Allah. Ya, bagian yang tak terpisahkan kan? Bagian yang tak terpisahkan, betul. Berarti Allah. Bagian yang tak terpisahkan, tapi kalau pembelajaran kami itu bukan Allah. Tapi bagian dari Allah, contohnya begini. Agatha ini contohnya rambut ya. Apakah rambut itu Agatha? Bukan. Nah, itu bagian seperti itu sama dengan zat juga. Kalau mau kesifat, mau ke zat, itu adalah kesadaran, Kak. Betul. Kalau kakak bilang bagian dari Agatha, berarti Allah. Bagian yang tak terpisahkan, tapi kalau pembelajaran kami itu bukan Allah. Tapi bagian dari Allah, contohnya begini. Agatha ini contohnya rambut ya. Apakah rambut itu Agatha? Bukan. Nah, itu bagian seperti itu sama dengan zat juga. Kalau mau kesifat, mau ke zat, itu adalah kesadaran, Kak. Betul. Bila bagian dari Agatha, wait. Bagian dari Agatha, oh, perkataannya Agatha itu bagian tak terpisahkan dari Agatha. Kenapa? Kalau perkataan Agatha terpisah dari Agatha, Agatha jadi mayat. Agatha tidak menjadi manusia seutuhnya. Allah, kalau terpisah dari zatnya, dari sifatnya, dia tidak menjadi Allah seutuhnya. Maka dia akan dikatakan apa? Mati sama seperti ini. Dia cuma memiliki ini doang. Apakah Allah adalah benda mati? Nah, yang perlu kakak renungkan atau kakak tanyakan nanti ke Ustaz. Apakah zat Allah itu di mahluk atau holi? Nah, sampai di sini biar kami jawab dengan bahasa awam ya. Agar wanita kafir ini mengerti. Yang pertama, dia berkata tidak ada yang bisa menunjukkan Allah itu kepada Agatha. Jawabannya sebenarnya mudah sekali kita bisa melihat di dalam Quran Surah Al-Ba'orah ayat 186. Apabila orang kafir bertanya tentang Allah, maka katakanlah bahwa Allah itu dekat dan maha ada. Tapi jika si kafir betina ini minta ditunjukkan wujudnya, tentunya hal itu tidak mungkin ya sahabat of shell. Sebab dia sendiri tidak tahu bagaimana wujudnya Yesus. Apakah gondrong atau kakak cepat. Sebab Allah itu tidak serupa dengan mahluknya dan tidak serupa dengan apapun. Jadi kolik ya, kalau saya mengatakan itu kan bagian dari Allah, tapi bukan Allah ya. Masalahnya gini ya Jata, jadi hal ini kan. Ini biar kita jelas. Salah zat itu ya kolik tentunya. Berarti Isa adalah holik yang jadi manusia. Karena Isa adalah dari zatullah ruhullah. Kalimatullah. Gimana dong seperti Kristus? Sama, tapi bukan untuk disembah ya Isanya itu. Jadi gini, Isanya selesai saja mengakui dirinya Allah. Iya, Isanya ini bisa. Bisa nggak kakak nyembah Allah tanpa zatnya? Kami tidak boleh menyembah zat. Bisa nggak? Berarti kakak mau mengatakan, kakak menyembah lafaznya aja. Oh tidak bisa juga? Tidak bisa. Bisa nggak kakak mengatakan, kakak berbicara dengan Agatha, saya cuma bicara sama badannya aja. Saya nggak bicara dengan suaranya, tidak dengan rohnya. Bisa nggak? Nggak bisa. Sama dengan Allah, kakak nggak akan bisa memisahkan antara diri Allah dengan sifatnya atau zatnya ini. Kenapa? Karena Allah itu satu di dalam zatnya. Kalau kakak nyembah Allah, kakak menyembah zatnya. Isa yang adalah sang holik, otomatis kakak sembah. Mau tidak mau, ketika kakak menyembah Allah, Isa tersembah secara otomatis. Kenapa? Karena Isa adalah zat Allah, kalimatullah, dan ruhullah. Selesai. Isa adalah Allah. Kemudian, yang kedua, dia menanyakan, apakah ruh Allah itu ciptaan? Jawabannya, 100% ciptaan. Sesuai dengan apa yang tercantum di dalam Al-Quran, surah An-Nisa ayat 171. Kalian bisa baca sendiri ya, otan-otan. Jadi, segala apa yang dikerjakan oleh Allah melalui sifatnya, maka menjadi ciptaan. Karena Allah itu bukanlah ruh, tetapi sumber dan pencipta ruh para mahluknya. Kami kutipkan dari kitabnya sendiri ya, biar jelas dan Kristen yang lain tidak bisa membantah. Kita bisa melihat di dalam keluaran pasal 12 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan yang menciptakan ruh dalam diri manusia. Artinya, disini kita bisa melihat bahwa Yesus atau roh Yesus itu adalah rancangan Allah, karya Allah, ciptaan Allah. Dan Allah yang menciptakan mereka melalui sifatnya. Allah adalah zat yang berdiri sendiri bersama sifatnya. Namun, apa yang keluar dari Allah, maka itu ciptaan Allah. Seperti ruhullah dan kalimatullah. Jadi, Agatha berhentilah membolak-balik fakta Al-Quran. Dan berhentilah untuk membodohi umat Islam dengan Al-Quran-nya. Berhenti juga melanggar isi kitabmu sendiri. Nabi Isa sendiri mengakuinya kok bahwa dirinya hanya seorang makhluk ciptaan. Hanya seorang hamba Allah. Dan Yesus mengaku bahwa dirinya memiliki Tuhan tempat ia berdoa dan bersyukur. Wanita kafir ini tidak terus-terusan membodohi orang dengan Al-Kitab dan Al-Quran untuk bertuhan kepada manusia yang mahal-lemah dan tidur seperti Yesus. Terima kasih telah menonton! Yang terakhir kenapa Yesus disebut atau tercatat dengan sebutan ruhullah atau kalimatullah. Itu tentunya sebagai petunjuk penjelasan dari penciptaan diri Yesus. Agar manusia-manusia bodoh seperti murtadin ini paham dan tidak bertanya-tanya. Bagaimana bisa Yesus tercipta sementara Bunda Maria tidak pernah berhubungan biologis dengan pria manapun. Itulah penjelasan ruhullah dan kalimatullah bahwa kedua bentuk ini adalah ciptaan Allah. Allahumma inni as'aluka bi'anni as'hadu annaka anta Allah. La ilaha illa anta. Antal ahadu samad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakullahu kufuwan ahad. Terima kasih telah menonton!